Pemirsa setelah seorang karyawan mal Asia Plaza Sumedang yang terkonfirmasi positif dari hasil swab test pada selasa kemarin. Pemerintah Kabupaten Sumedang akhirnya menutup sementara operasional malam tersebut. Untuk memberikan perlindungan dari penyebaran COVID-19 terhadap karyawan dan masyarakat, pemerintah Kabupaten Sumedang resmi menutup sementara mal Asia Plaza Sumedang selama satu minggu ke depan. Penutupan tersebut dimulai Kamis 23 Juli sampai Rabu depan 29 Juli 2020. Penutupan tersebut dilakukan setelah adanya seorang karyawan mal yang terkonfirmasi COVID-19 dari hasil swab test. Karyawan yang terkonfirmasi COVID-19 adalah seorang petugas admin bagian parkir di mal Asia Plaza Sumedang. General Manager Asia Plaza Sumedang Budi Inggrasakti mengatakan, penutupan tersebut dilakukan setelah ada kajian dari Pemkap Sumedang untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 setelah seorang karyawannya dinyatakan positif dari hasil swab test. Selain itu pihaknya sepakat dengan adanya penutupan sementara mal tersebut karena ingin mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Ada kajian dan informasi dari Pemkap Semedang bahwa pelaksanaan Asia Sumedang mulai besok itu tanggal 23 Juli akan dilakukan penutupan. Ini kami lakukan adalah untuk mendukung program pemerintah di mana saat ini ada salah satu karyawan kami bagian parkir itu yang terpapar COVID-19. Dan menurut standar operasi prosedur yang berlaku di Pemda itu harus dilakukan tracing kepada seluruh karyawan kami dan kepada keluarga dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan pada saat kemarin itu sangat-sangat sehat tidak ada gejala apapun. Nah tetapi kami mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di mana kami harus melakukan penutupan supaya bisa di tracing lebih lanjut. Sementara itu karyawan yang terkonfirmasi COVID-19 sudah menjalani perawatan dan isolasi di RSUD Sumedang. Pada hari Selasa kemarin telah dijemput tim gugus COVID-19 Sumedang.